5 Jurusan Kuliah Dengan Prospek Kerja Tinggi Setelah Lulus Prospek memiliki arti peluang. Pada dasarnya, semua jurusan kuliah memiliki prospek di bidangnya masing-masing. Namun, ada beberapa jurusan yang lebih fleksibel dalam kaitannya dengan prospek kerja, sehingga memungkinkan para alumninya untuk mendapatkan pekerjaan lebih mudah. Berikut 5 jurusan kuliah yang memiliki prospek kerja tinggi bagi para lulusannya. Namun, sebelum kita lanjut, gak ada salahnya bagi kamu untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kami tetap bisa memberikan informasi-informasi seputar pendidikan lainnya. Pertama, Ilmu Komunikasi Banyak sekali peluang pekerjaan bagi para lulusan ilmu komunikasi. Setiap melihat platform penyedia lapangan pekerjaan, Banyak perusahaan yang mencari lulusan dari jurusan ilmu komunikasi untuk mereka rekrut. Alasan mengapa para lulusan ilmu komunikasi sangat dicari adalah karena ilmu-ilmu yang didapatkan dari jurusan tersebut sangat diperlukan bagi perusahaan. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan komunikasi antar manusia akan dipelajari di jurusan ini. Bagaimana cara kita berbicara dengan orang lain, public speaking, dan hal-hal lain yang terkait dengan komunikasi. Bahkan, di jurusan ini diajarkan teknik editing sederhana untuk membuat poster maupun video, karena hal tersebut termasuk dalam ilmu komunikasi secara tidak langsung atau menggunakan media. Prospek kerja dari jurusan ilmu komunikasi sangat beragam. Ilmu-ilmu komunikasi akan banyak diterapkan di beberapa contoh pekerjaan seperti wartawan, reporter, penyiar radio, pembawa acara atau MC, humas atau juru bicara suatu perusahaan, periklanan, bahkan sebagai produser dari sebuah acara televisi atau film. Kedua, informatika atau ilmu komputer. Mungkin banyak orang yang menganggap bahwa kuliah di jurusan informatika atau ilmu komputer lain nantinya akan menjadi tukang servis laptop. Pernyataan ini sangat keliru. Jurusan ini mungkin memang berkaitan erat dengan komputer atau laptop, namun ilmu yang didapatkan sangatlah luas. Di jurusan ini, para mahasiswanya akan belajar mengenai dasar-dasar ilmu komputer, data, algoritma, jaringan, dan lain sebagainya, tergantung dengan apa yang menjadi pilihan peminatan. Ada beberapa contoh ilmu yang dipelajari seperti pengembangan sebuah halaman web, pengembangan aplikasi Android atau iOS, pengaturan jaringan komputer, dan keamanan jaringan. Untuk prospek kerja dari jurusan ini, ada banyak pilihan yang tentunya berkaitan dengan dunia IT, apalagi sekarang sudah memasuki era digital. Banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga dari lulusan informatika atau ilmu komputer lainnya, untuk ikut bersaing dengan perusahaan lain di era digital ini. Beberapa contoh pekerjaan yang dapat diambil oleh lulusan informatika atau ilmu komputer, antara lain sebagai IT konsultan, web developer, mobile software engineer, information security engineer, dan data scientist. Ketiga, desain komunikasi visual. Jurusan desain komunikasi visual atau bisa kita singkat dengan DKV adalah jurusan yang lulusannya banyak dibutuhkan oleh sebagian besar perusahaan. Perkuliahan di jurusan DKV ini termasuk santai. Namun, mahasiswa DKV dituntut untuk memiliki kreativitas dan inovasi-inovasi menarik dalam menciptakan sebuah desain. Bisa dibilang, jurusan ini adalah jurusan yang menciptakan seniman-seniman futuristik. Di jurusan ini, mahasiswa akan belajar bagaimana cara membuat banyak contoh desain untuk berbagai tujuan seperti pemasaran atau periklanan, animasi, fotografi, dan tipografi. Prospek kerja dari jurusan DKV memang tidak jauh dari desain. Namun, desain memiliki banyak pengaplikasian dan tidak melulu membuat poster atau logo. Beberapa peluang kerja untuk jurusan DKV, antara lain sebagai ilustrator, animator, video editor, web designer, bahkan bisa juga sebagai game designer. Keempat, Psikologi Taukah kamu bahwa jurusan psikologi adalah jurusan yang sedang banyak dibutuhkan? Pasalnya, banyak perusahaan yang membutuhkan lulusan dari jurusan ini untuk menjadi staff human research mereka. Banyak yang bilang bahwa jurusan psikologi adalah jurusan yang mempelajari ilmu ramal. Ini dikarenakan jurusan psikologi berkaitan erat dengan mental dan perilaku manusia. Di jurusan ini, beberapa ilmu yang didapatkan berkaitan dengan psikologi manusia. Bagaimana tingkah laku manusia dapat menyimpulkan keadaan mereka saat itu. Dan bahkan beberapa ilmu terkait dengan kesehatan mental seseorang. Lulusan dari jurusan psikologi memiliki banyak peluang kerja, baik itu bekerja di bawah perusahaan maupun dengan membuka praktek sendiri. Beberapa pekerjaan yang bisa diambil oleh lulusan psikologi, antara lain menjadi staff human research, counselor kesehatan mental, guru bimbingan counseling, dan praktisi psikolog. Kelima, ekonomi. Jurusan ini adalah jurusan yang paling banyak diminati oleh calon mahasiswa dengan prospek kerja yang jelas. Jurusan ini menjadi jurusan favorit di sebagian besar perguruan tinggi. Jurusan ekonomi meliputi beberapa bidang seperti manajemen, akuntansi, dan lain-lain yang berkaitan dengan ilmu ekonomi. Sebagian besar perusahaan akan membutuhkan lulusan dari jurusan ekonomi untuk mengatur perekonomian perusahaan mereka. Beberapa ilmu yang didapat ketika mengambil jurusan ini, antara lain ilmu ekonomi makro dan mikro, ekonomi sumber daya manusia, akuntansi, dan masih banyak lagi. Prospek kerjanya sendiri sangat banyak, mengingat cabang dari ilmu ekonomi sangat banyak. Beberapa contoh pekerjaan yang dapat menjadi peluang kerja lulusan ilmu ekonomi antara lain, akuntan, pemeriksa keuangan, manajer produk, manajer keuangan, analisis keuangan, dan beberapa pekerjaan lain yang membutuhkan ilmu ekonomi. Nah, bagi kamu yang masih bingung untuk mengambil jurusan apa, silakan berkonsultasi dengan ekspert Tanya.id secara gratis. Dengan cara download aplikasi Tanya.id di link yang telah tersedia di deskripsi video atau di kolom komentar. Itulah 5 jurusan kuliah yang memiliki prospek tinggi setelah lunus. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!